Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Murah rejeki, berkah, dan selalu berbahagia Amin, nyarubalamin Aduh maaf ya saya nih sekarang mulai serakah Ini adaptasi cuaca ya setelah saya liburan dari Indonesia Pulang ke Belanda jadi ini biasa ya Karena cuaca di Belanda juga sekarang tidak menentu ya Hujan, angin, panas Ini saya jadi apa serah Tapi gak apa-apa nanti sebentar lagi juga sembuh ya Nah hari ini saya mau memasak rendang jengkol ya Ini rendang jengkol yang enak banget Dan ini caranya juga gampang ya sederhana Nah ini jengkolnya Ini jengkolnya yang dari Indonesia ya Yang waktu itu saya beli di Pasar Pondok Gede ya malam-malam Ada videonya silahkan disimak videonya Ini jengkolnya sudah saya rebus Ini sudah saya geprek, sudah saya cuci ya Ini beratnya 500 gram atau setengah kilo Ini jengkol terakhir ya, sisa ya oleh-oleh Itu saya kemarin tuh bawa Berapa kilo ya, bawa 4 kilo lah jengkol ya Alhamdulillah aman di bandara, gak ada yang meriksa Kemudian ini bumbunya Ini cabai merah besar, ini ada 7 buah Boleh juga pakai cabai merah keriting, cabai rawit Atau cabai yang kering silahkan aja ya, sesuai selera Kemudian ini bawang merah Balang merahnya ini ada 15 siung Ini bawang merah dari berbes ya Ini juga saya bawa dari Indonesia Tuh, ini enak banget Wangi ya walaupun kecil-kecil Saya doakan ya mudah-mudahan petani bawang di berbes Bisa jalan-jalan ke luar negeri ya Bisa ke Belanda Ini bawangnya aja sudah nyampe ke Belanda nih ya Jadi terima kasih untuk petani bawang di berbes Mudah-mudahan semuanya sukses ya, maju ya Dan panennya melimpah juga harganya juga mahal Oh jangan ya, kasihan yang beli kalau mahal Tapi ya mudah-mudahan untung lah gitu ya petaninya ya Nah ini bawang putih, bawang putihnya ada 4 siung Kemudian saya pakai kemiri, kemirinya 5 butir Karena saya nggak pakai penyedap rasa ya Jadi biar tambah gurih Kemudian ini pakai merica ya atau lada bubuk Ini 1 sendok teh Kemudian ketumbar bubuk, juga 1 sendok teh Kemudian saya pakai santan Santannya ini 250 cc Kemudian garam ya Nanti sesuai selera Kemudian ini rempahnya 1 batang serai Kemudian ini lengkuas ya Lengkuas sekitar ada 4 cm Kemudian ini jahe Jahe sekitar 4 cm Daun jeruk ada 6 lembar Kemudian saya pakai air Nah kemudian ini ada yang ketinggalan ya Yaitu daun kunyit Kalau ada daun kunyit silahkan Itu akan menambah aroma Yang nambah selera ya Dan juga kunyitnya juga boleh ya Kunyit yang masih seger Atau kunyit bubuk Ini saya belum siapkan Ini kunyitnya saya ambil dulu ya Kunyit bubuk Nah ini kunyit bubuknya ya 1 sendok teh aja Tuh Boleh juga pakai kunyit yang seger ya Pakai kunyit hidup Kunyit hidup kalau di Malaysia itu Sekarang bumbunya mesti haluskan Saya blender aja biar cepat ya Boleh juga diulek Ini cabai merah dan jahe Kemudian bawang merah Bawang putih Kemiri ya Ketumbar juga saya masukkan Merica juga Kemudian kunyit Ya kunyit bubuk Saya kasih air sedikit ya Supaya halusnya gampang Saya haluskan Bismillahirrohmanirrohim Nah ini sudah halus Oh ini tumpah ya airnya Nah sekarang Saya mau memasak kuah rendangnya dulu ya Bumbunya dulu ya Caranya Tuangkan air Ini airnya 750 cc Saya tambah dengan Santan ini ya 250 cc Ini saya pakai santan instan ya Karena di Belanda itu Susah kalau santan yang Yang masih segar itu Kemudian masukkan serai Lengkuas dan daun salam Dan masukkan Bumbu yang dihaluskan ya Jadi bumbunya itu Tidak ditumis ya Kalau bikin rendang itu Biasanya bumbunya itu Tidak ditumis Tapi langsung dimasak Seperti ini Nah ini saya Kungkurahan ya Nah ini ada Bumbu disini Kungkurahan itu Bahasa Sunda ya Dibilas 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 tempatnya Supaya bersih Itu namanya Kungkurahan Nah Setelah ini Saya nyalakan apinya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kuahnya ini Kita masak ya Sampai nanti Menyusut Sampai mateng Sampai mengental Baru nanti jengkolnya dimasukkan Dan nanti saya kasih garam ya Kalau jengkolnya udah masuk Saya masukin garam Tapi ini harus selalu diaduk ya Karena ini sudah ada santan Supaya santannya itu tidak pecah Harus sering diaduk Nah ini kuah untuk Rendang ya Atau bumbu rendang Kalau ada daun kunyit Masukkan daun kunyit ya Boleh diiris halus-halus Atau boleh juga daun kunyitnya lembaran Kita tunggu ini sampai menyusut Sampai mateng Sampai kental ya Baru kita masukkan jengkolnya Ini masak rendangnya lumayan lama ya Jadi harus sabar Nanti kalau sudah mulai mengental Sudah mulai menyusut Pakai api kecil ya Ini sekarang belum Jadi masih pakai api besar Gak apa-apa Tapi sering diaduk Nah ini kita aduk-aduk terus ya Sampai nanti menyusut Dan kuahnya mengental ya Nanti kalau sudah mulai mengental Apinya dikecilkan ya Nah ini aroma rendangnya sudah tercium ya Wangi banget Aroma khas rendang Kita aduk terus Nah ini ya Bumbunya sudah mulai menyusut Dan mulai mengental Sekarang saya masukkan jengkolnya Sekarang ini apinya kita kecilkan Kita masak pakai api kecil ya Sampai nanti ini Sampai nanti ini Jengkolnya ini menyerap bumbu Dan bumbunya ini mengental Kita kasih garam Garamnya setengah sendok makan Nanti kalau kurang kita tambah lagi ya Kita masak dengan api kecil Sampai ini menyusut Dan bumbu-bumbunya menyerap ke jengkolnya Sesekali diaduk-aduk ya Supaya bawahnya itu tidak gosong Kadang-kadang kalau dibiarkan bawahnya itu Angus nanti Apalagi kalau sudah mulai mengental ya Ini sudah mengental bumbunya Oh ini wangi banget Ini mau saya coba ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm enak banget Pedas lumayan Gurih Wangi Enak banget aromanya Dan garamnya juga sudah cukup ya Nah ini sudah mau mateng nih Bentar lagi Jadi ini total masaknya ya Dari mulai tadi Merebus bumbu Itu 45 menit ya Ini sampai seperti ini itu 45 menit Nah ini sudah mateng ya Ini mau saya matikan apinya Dan siap kita sajikan Rendang jengkol Tuh yang mantap surantap Ini bukan semur ya Ini rendang Kalau rendang itu pakai Santan Kalau semur itu pakai kecap ya Dan rendang ini pedas Ciri khasnya itu pedas Dan dia itu biasanya tidak pakai gula ya Bikin rendang itu lama ya Itu yang membuat enaknya rendang Karena dia masaknya itu lama Nah ini dia ya Rendang jengkol Tuh yang enak banget Mantap Mantap surantap Dan cara membuatnya juga gampang ya Tapi ini butuh waktu ya Butuh kesabaran Sampai bumbunya itu mengental ya Tapi ini lejak banget Enak banget Nah sahabat-sahabat Endokuliner Hunter Inilah masakan kita hari ini Itu Rendang jengkol ya Tuh rendang jengkol Yang enak banget Ini lumayan pedas Guri Dan juga wangi ya Ini pasti mengancam nasi ini ya Mengancam nasi sebakul Amankan nasi ya Jangan sampai habis Karena ini enak banget Silahkan dicoba resepnya ya Like, share dan komen Juga subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk Mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel saya ini Sampai disini dulu videonya Dan tetap jaga kesehatan ya Dan sampai berjumpa Di video berikutnya Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!